Setelah Wang Lin mengambil sarung pedangnya di medan perang asing. Wang Lin mempersiapkan dirinya untuk memasuki alam surgawi, yang sebentar lagi akan dibuka. Wang Lin berencana untuk membuat bendera larangan yang baru. Karena bendera larangannya yang sudah rusak tidak dapat diperbaiki, hanya bisa digunakan untuk memanggil petaka surgawi. Wang Lin juga mempersiapkan beberapa kartu andalannya sebelum memasuki alam surgawi. Karena Wang Lin tahu di sana akan ada banyak kultifator kuat yang akan memasuki alam surgawi. Kemudian Wang Lin mengeluarkan binatang nyamuk dan langsung naik ke atasnya. Namun si nyamuk tidak mau bergerak dan hanya berdiam diri di sana. Melihat hal itu, Wang Lin tersenyum dan langsung memberikan beberapa pil pada si nyamuk. Setelah diberi pil, si nyamuk sangat senang dan langsung terbang. Tujuan Wang Lin adalah menuju Laut Demonik Curtifation. Sementara itu di sebuah kota manusia, Yun Kuezi melakukan hal yang biasa dia lakukan, di mana Yun Kuezi menghampiri seorang kultifator di tahap pembangunan fondasi, dan mengatakan kalau dirinya bisa membantu kultifator itu menerobos ke tahap korformasi. Namun kultifator itu mengabaikan perkataan Yun Kuezi, dan menyuruhnya untuk menyingkir darinya. Yun Kuezi terus membujuk kultifator itu, dan menunjuk langit ke arah Wang Lin yang terbang menaiki nyamuk. Yun Kuezi memberitahu kultifator itu kalau Wang Lin di tahap Naschen Seoul saat pertama kali bertemu Yun Kuezi, dan sekarang Wang Lin sudah mencapai tahap Seoul formasi. Mendengar hal itu, kultifator itu tetap tidak percaya, dia mendorong Yun Kuezi ke samping, dan menyuruh Yun Kuezi untuk pergi darinya. Sementara itu Wang Lin hanya tertawa dan terus terbang. Kemudian Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu manusia yaitu ukiran kingsong, dan menggunakan teknik pahatan patung es dari domain salju ke ukiran kayunya, yang seketika ukiran kayunya itu bergetar. Satu bulan berlalu, Wang Lin menggunakan satu demi satu formasi teleportasi kuno, dan akhirnya sampai di Laut Demonik Curtifation. Tujuan Wang Lin ke sana adalah menuju tanah dewa kuno. Wang Lin mencoba membuat bendera larangan yang baru di dalam tanah dewa kuno agar tidak memicu pembalasan ilahi saat membuat bendera larangannya. Selain itu Wang Lin juga berencana untuk menangkap satu binatang buas yang ada di tanah dewa kuno, untuk menjadi salah satu senjata Wang Lin, sebelum memasuki alam surgawi. Wang Lin juga berencana memasuki medan perang asing, untuk mengumpulkan banyak jiwa pengembara. Kemudian Wang Lin memakai topi jeraminya, dan menuju tanah dewa kuno. Di perjalanan Wang Lin melihat pria tua yang menaiki kura-kura naga, yang arah tujuannya sama dengan Wang Lin. Pria tua itu yang melihat Wang Lin, dia mengira kalau Wang Lin berada di tahap sol formasi, jadi dia tidak mau menyinggung Wang Lin. Pria tua itu mengabaikannya dan melewati Wang Lin. Tak lama kemudian Wang Lin dan pria tua itu sampai di tempat dintang Chaotic Broken. Wang Lin terus mengamati si pria tua dan ingin tahu apa tujuan dari pria tua itu. Pria tua itu yang mengira tujuan Wang Lin sama dengannya, dia mengajak Wang Lin untuk bekerja sama mengumpulkan Aurora Fire. Wang Lin baru mendengar tentang Aurora Fire ini, bahkan dalam ingatan dewa kuno Tusi juga tidak ada. Wang Lin pun menolak ajakan pria tua itu. Pria tua itu langsung memasuki bintang Chaotic Broken, yang seketika beberapa klon yang mirip pria tua itu muncul untuk menghadang pria tua itu. Pria tua itu tidak panik dan mengeluarkan 10 keping giok yang seketika berubah menjadi klon pria tua itu. Kemudian klon yang dibentuk oleh keping giok menghadapi klon pria tua yang terbentuk oleh puing-puing di bintang Chaotic Broken. Sementara itu pria tua yang asli terus masuk lebih dalam. Melihat hal itu Wang Lin hanya dia menunggu di sana, dan membiarkan si nyamuk berkeliaran di sekitar. Setelah 7 hari berlalu, pria tua itu keluar dari bintang Chaotic Broken dan melihat Wang Lin yang masih ada di sana. Pria tua itu sudah mendapatkan 7 Aurora Fire, dan memberikan 1 kepada Wang Lin. Wang Lin tidak menolak dan menerima Aurora Fire itu. Saat Wang Lin meninjau Aurora Fire itu, pria tua menjadi sangat yakin kalau Wang Lin di tahap Sol Formasi. Karena Aurora Fire ini akan melahap Naschen Sol seseorang, jadi hanya tahap Sol Formasi yang telah membentuk jiwa asalnya yang dapat dengan aman menangani Aurora Fire ini. Kemudian pria tua itu pergi dari sana. Sementara itu binatang nyamuk melihat Aurora Fire di tangan Wang Lin. Binatang nyamuk seperti sangat ingin memakan Aurora Fire itu, namun dia juga takut untuk memakannya. Melihat hal itu, Wang Lin bertanya apakah Aurora Fire ini berguna untuk si nyamuk. Binatang nyamuk mengangguk, namun dia juga takut untuk memakannya. Kemudian Wang Lin menggunakan domainnya untuk melemahkan Aurora Fire, dan langsung melemparkannya kepada si nyamuk. Binatang nyamuk sangat senang dan langsung menelan Aurora Fire itu, yang seketika membuat si nyamuk merintih kesakitan. Setelah 3 jam berlalu, tubuh si nyamuk menjadi lebih besar, ukurannya sekarang menjadi 30 metran, dan kekuatannya sekarang setara dengan Naschen Sol tahap akhir. Si nyamuk pun kembali masuk ke tas Wang Lin. Kemudian Wang Lin melewati bintang Chaotic Broken, dan menggunakan domain hidup dan matinya, yang membuat kekuatan Wang Lin tampak jauh lebih lemah, sehingga klon-klon yang muncul juga lemah. Hal itu pun membuat Wang Lin dapat dengan mudah melawan klon-klon yang muncul, dan dengan cepat dia pergi ke pintu masuk tanah dewa kuno. Namun sebelum Wang Lin masuk, si nyamuk keluar dari tas Wang Lin. Si nyamuk seperti memohon agar Wang Lin memberinya Aurora Fire lagi. Wang Lin pun membuat sebuah perisai di area sekitar mereka, agar tidak ada orang lain yang mengganggu. Kemudian Wang Lin menangkap beberapa Aurora Fire yang ada di dalam retakan celah di sana. Setelah menangkap banyak Aurora Fire, Wang Lin kembali menggunakan domainnya untuk melemahkan Aurora Fire agar bisa diserap oleh si nyamuk. Wang Lin membiarkan si nyamuk menyerap Aurora Fire perlahan di sana, sementara Wang Lin langsung memasuki tanah dewa kuno. Setelah masuk di tanah dewa kuno tahap pertama, Wang Lin langsung membuat bendera larangan yang baru. Tak berselang lama, Wang Lin berhasil menyelesaikan tahap pertama, dan kekuatan bendera larangan itu sudah bisa mengancam kultifator tahap soul formasi. Sesuai dengan dugaan Wang Lin, di tanah dewa kuno ini tidak mendatangkan pembalasan ilahi saat membuat bendera larangan. Kemudian Wang Lin menyimpan bendera larangan yang baru, dan mengeluarkan bendera larangan yang rusak. Penggunaan bendera larangan yang rusak ini adalah untuk memanggil petaka surgawi. Setelah selesai membuat bendera larangan, Wang Lin mencoba menangkap binatang buas yang ada di sana. Wang Lin sangat percaya diri bisa menangkap binatang buas yang ada di sana, karena dia memiliki harta perangkap binatang yang dapat mengendalikan binatang buas apapun, dengan biaya banyak energi spiritual Wang Lin yang terpakai. Wang Lin berencana menangkap binatang buas roh tingkat tinggi yang setara dengan kultifator soul formasi, yang akan sangat berguna bagi Wang Lin saat nanti dia memasuki alam surgawi. Tak lama kemudian, setelah Wang Lin menelusuri area tersebut, dia tidak menemukan satupun binatang buas di sana. Karena tidak menemukan binatang buas apapun, Wang Lin akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pergi dari tanah dewa kuno. Namun di saat Wang Lin membuat segel untuk pergi dari tanah dewa kuno, sepasang mata muncul dari kegelapan di bawahnya, dan kemudian naga merah tiba-tiba keluar. Di depan naga tersebut ada seekor kodok hijau yang tingginya 10 meter, yang sedang dikejar oleh naga merah itu. Kodok hijau ini adalah kodok guntur yang merupakan binatang roh kelas tinggi. Melihat hal itu, Wang Lin mengamati kedua binatang itu, dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Kemudian naga merah itu mencoba melilit tubuh kodok guntur. Namun kodok guntur langsung mengeluarkan bola petir. Melihat hal itu, naga merah mencoba menghindar dari serangan bola petir. Kemudian kodok guntur turun dan mendarat di atas batu di dekat Wang Lin. Kodok guntur itu sudah putus asa melawan naga merah. Naga merah pun meraung dan seketika 10 bola darah keluar di sekitar naga merah. Di dalam bola darah itu adalah jiwa-jiwa binatang roh. Melihat hal itu, Wang Lin akhirnya mengerti kenapa dirinya tidak menemukan satupun binatang buas, karena naga merah itu sudah membunuh semua binatang roh yang ada di sana dan memurnikan jiwa mereka menjadi bola darah ini. Kemudian bola darah melesat ke arah kodok guntur. Wang Lin yang berada dekat dengan si kodok, Wang Lin langsung melompat menghindari bola darah. Kemudian naga merah melancarkan 3 bola darah kepada Wang Lin. Wang Lin pun mengeluarkan gelang perunggu yang merupakan harta perangkap binatang. Semua jiwa binatang dalam bola darah menjadi ketakutan dan menghindarinya. Kemudian gelang perangkap itu melesat ke atas kodok guntur, dan gelang perangkap itu menjadi besar. Wang Lin pun mengatakan jika kodok guntur tidak mau mati oleh naga merah, Wang Lin menyarankan agar kodok guntur tidak melawan dan mau ditangkap oleh gelang perangkap milik Wang Lin. Kemudian tubuh Wang Lin menghilang dan keluar dari tanah dewa kuno. Sementara itu bola darah menjadi lebih besar, dan sesuatu yang tersentuh oleh bola darah langsung berubah menjadi debu. Di saat kodok guntur mau menghindari gelang perangkap, kodok guntur kembali mengingat perkataan Wang Lin, dan akhirnya dia melompat ke arah gelang perangkap, dan membiarkan dirinya ditangkap daripada dia harus mati oleh naga merah. Di saat bola darah mendekati kodok guntur, tiba-tiba kodok guntur menghilang dari sana. Tak lama kemudian, Wang Lin muncul di luar tanah dewa kuno. Dia langsung mengeluarkan beberapa botol pil dan memulihkan kekuatannya. Di samping Wang Lin juga ada kodok guntur, dengan gelang perangkap di lehernya. Kemudian si nyamuk langsung menghampiri Wang Lin, dan mengeram ke arah kodok guntur yang ada di samping Wang Lin. Seketika si nyamuk dan kodok guntur bertarung dan saling menyerang. Kemudian Wang Lin pun menghentikan pertarungan mereka. Wang Lin kembali berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Kekuatan spiritualnya terkuras banyak oleh gelang perangkap binatang, untuk mengendalikan kodok guntur. Setelah memulihkan kekuatannya, Wang Lin menyimpan kodok guntur. Wang Lin pun berencana untuk meninggalkan bintang chaotic broken. Namun si nyamuk kembali meminta aurora fire lagi pada Wang Lin. Wang Lin kembali menangkap beberapa aurora fire di dalam celah retakan. Namun tiba-tiba penguasa dari aurora fire yang lebih besar muncul. Melihat hal itu, Wang Lin dengan cepat pergi dari bintang chaotic broken. Sementara itu si nyamuk juga mengikuti Wang Lin dari belakang. Tepat setelah keluar dari bintang chaotic broken, penguasa aurora fire tidak lagi mengejar Wang Lin. Kemudian Wang Lin memberikan aurora fire yang ditangkapnya pada si nyamuk. Aurora fire ini sangat berguna untuk si nyamuk, dan tidak lama lagi binatang nyamuk juga akan segera menjadi binatang roh tingkat tinggi. Kemudian Wang Lin mengeluarkan tungku hujan. Tungku hujan ini adalah kunci untuk membuka gerbang alam surgawi. Wang Lin kembali menyimpan tungku hujan itu. Kemudian Wang Lin langsung naik ke atasi nyamuk dan berencana untuk pergi ke negara Houven. Wang Lin berencana memasuki medan perang asing untuk mengumpulkan jiwa pengembara. Setelah sampai di negara Houven, Wang Lin menggunakan formasi teleportasi yang ada di sana untuk memasuki medan perang asing. Wang Lin pun mulai menangkap banyak jiwa pengembara di dalam medan perang asing tersebut. Beberapa tahun berlalu, di sebuah negara peringkat tiga, semua kultifator berkumpul di formasi teleportasi untuk memasuki medan perang asing. Seorang kultifator yang bernama Sun Wen yang berada di tahap akhir Naschen Seoul ini adalah utusan dari negara Gongsan, negara peringkat empat yang akan membuka terowongan ke medan perang asing. Kemudian Sun Wen mulai membuat lubang menuju medan perang asing. Namun tiba-tiba sebuah pusaran muncul dan Wang Lin keluar dari pusaran tersebut. Sun Wen terkejut saat melihat Wang Lin yang keluar tiba-tiba dari medan perang asing. Sun Wen tidak dapat melihat kekuatan Wang Lin berada di tahap apa dan mengira kalau Wang Lin berada di tahap Seoul formasi. Sun Wen langsung menghampiri Wang Lin, dan dengan hormat menyapa Wang Lin. Wang Lin pun melihat semua orang yang ada di sana, kemudian Wang Lin menghilang dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Wang Lin muncul dan berada di puncak gunung. Setelah mengumpulkan jiwa pengembara di medan perang asing, dan menyiapkan beberapa harta andalannya. Wang Lin menjadi lebih percaya diri saat nanti memasuki alam surgawi. Selama Wang Lin tidak bertemu kultifator di tahap akhir Seoul formasi, atau bertemu jenius domain salju yaitu Hongdi. Wang Lin 100% sangat yakin kalau dia dapat mengalahkan kultifator di tahap menengah Seoul formasi, bahkan jika Wang Lin bertemu kultifator di tahap akhir Seoul formasi, Wang Lin yakin dirinya masih bisa selamat berkat semua persiapannya. Namun yang dikhawatirkan Wang Lin adalah kemungkinan besar kultifator di tahap Seoul transformasi juga akan memasuki alam surgawi. Meskipun kultifator tahap Seoul transformasi ini harus menekan kekuatannya menjadi Seoul formasi, karena jika mereka menggunakan kekuatan mereka di atas Seoul formasi, maka ruang di sekitar mereka akan runtuh. Oleh karena itu Wang Lin benar-benar mempersiapkan dirinya sebelum memasuki alam surgawi. Wang Lin sudah mempersiapkan binatang roh dan jiwa pengembara. Bahkan harta kipas yang tersisa dua bulu telah disempurnakan saat di medan perang asing. Wang Lin telah menyempurnakan tiga sarung pedang dengan jiwa asalnya. Wang Lin juga telah berhasil memecahkan segel tiga harta dari sepuluh harta yang dia dapat dari kultifator saat di tanah dewa kuno. Kemudian Wang Lin mengeluarkan gulungan yang mengeluarkan aura kegelapan. Wang Lin masih tidak tahu tentang gulungan tersebut harta macam apa. Kini hanya tersisa satu persiapan terakhir sebelum Wang Lin memasuki alam surgawi, yaitu membuat beberapa ukiran kayu kingsong yang memiliki domain waktu. Wang Lin pun mulai mencari pohon tua berusia ratusan tahun atau ribuan tahun untuk membuat ukiran kayu. Tiga bulan kemudian, Wang Lin sudah menelusuri tujuh negara kultifasi di sekitarnya, dan hanya menemukan pohon berumur ratusan tahun saja. Di suatu tempat di sebuah gunung, Wang Lin memasuki gua dan mulai membuat ukiran kayu. Satu tahun pun berlalu, Wang Lin sudah membuat delapan ukiran kayu. Semua ukiran kayu ini sama, yaitu ukiran kayu kingsong. Dengan satu ukiran kayu yang telah dibuat Wang Lin sebelumnya, jadi ada total sembilan ukiran kayu kingsong. Wang Lin juga menggunakan teknik pahatan es dari domain salju pada ukiran kayunya itu. Jika Wang Lin mengaktifkan sembilan ukiran kayu ini, itu akan mengaktifkan domain waktu. Setelah selesai membuat ukiran kayu, Wang Lin mulai berkultifasi dan menunggu hari di mana gerbang alam surgawi dibuka. Beberapa tahun pun berlalu, hari di mana gerbang alam surgawi dibuka akhirnya tiba. Beberapa pilar cahaya muncul di berbagai tempat di planet Suzaku. Di suatu tempat, di negara peringkat 4 bagian tenggara Suzaku yaitu di Klan Iblis Raksasa. Salah satu orang dari Klan Iblis Raksasa memegang tungku hujan di tangannya. Dia bernama Cihu, berada di tahap menengah sol formasi. Cihu pun mengatakan pada para tetua Klan Iblis Raksasa, kalau dirinya pasti akan mendapatkan banyak energi spiritual celestial di alam surgawi. Di sisi lain, di ujung timur laut Suzaku, seorang pria muda juga memegang tungku hujan di tangannya. Dia adalah San Bai, berada di tahap awal sol formasi. Di sekitar San Bai terdapat banyak serangga kecil. Kemudian di bagian barat daya Suzaku, seorang pria parubaya berdiri di atas menara menatap langit dan bergumam, ting-er, gerbang alam surgawi sudah dibuka lagi. Aku pasti akan memberimu lebih banyak giyok langit agar tubuhmu bisa dipertahankan selama seribu tahun lagi. Pria parubaya ini adalah Zoe, berada di tahap menengah sol transformasi. Di sisi lain, di bagian barat laut Suzaku, di markas sekte mayat, seorang lelaki tua dengan rambut putih bergumam, tugas sulit macam apa ini? Bagaimana mayat celestial muda didapat? Tubuhku ini akan digunakan untuk bekerja. Lelaki tua itu adalah santai, berada di tahap menengah sol transformasi. Sementara itu di pusat Suzaku, satu-satunya negara kultivasi peringkat enam di planet ini yaitu negara Suzaku. Hongdi yang berada di Suzaku, dia diikuti tujuh tetua dari domain salju. Hongdi pun mengatakan agar ketujuh tetua itu kembali ke domain salju setelah Hongdi berangkat ke alam surgawi. Di sisi lain, Wanglin yang masih berada di dalam gua, dia membuka matanya. Kemudian Wanglin keluar dari gua, menuju pilar cahaya. Wanglin memakai topi jeraminya, dan mengeluarkan tungku hujan. Seketika tungku hujan itu meleleh dan menjadi sepotong energi spiritual celestial, dan tubuh Wanglin pun menghilang. Di suatu tempat, Yun Kui Z sedang makan daging ayam, dan melihat ke pilar cahaya yang muncul. Dia bergumam jika Wanglin menggunakan topi jerami yang diberikan olehnya, maka Wanglin akan selamat, dan jika tidak memakainya Wanglin akan mati. Sementara itu tubuh Wanglin terus melayang lebih tinggi meninggalkan planet Suzaku. Pilar cahaya itu membawa tubuh Wanglin keluar angkasa. Kemudian lima pilar cahaya lainnya juga membawa lima orang terbang meninggalkan planet Suzaku. Wanglin pun menatap ke lima orang lainnya, dan menatap pada wanita satu-satunya di antara mereka, yaitu Hongdi. Wanglin sudah menduga kalau Hongdi ini pasti akan memasuki alam surgawi. Kemudian Wanglin menatap ke arah Cihu yang berbadan kekar. Setelah melihat penampilan Cihu, Wanglin dapat mengenali kalau Cihu ini dari klan iblis raksasa. Tatapan Wanglin beralih ke arah pemuda seperti Wanglin. Kemudian tatapan Wanglin beralih ke kedua orang terakhir. Dia menatap pria tua yaitu Santai. Santai membuka matanya saat Wanglin menatapnya, dan samar-samar tersenyum pada Wanglin. Tatapan Wanglin langsung beralih ke orang terakhir, yaitu Zoe. Zoe tidak menunjukkan reaksi apapun ketika Wanglin menatapnya. Wanglin tahu setiap orang dari kelimanya adalah orang kuat, terutama Santai dan Zoe. Terima kasih telah menonton!